Subhanallah, Walhamdulillah, 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 Assalamualaikum Jawa, Alhamdulillah, hari ini akan ada lagi yang spesial di Selam Itu Indah nih ya, tapi sebelumnya masih ingat kan di episode sebelumnya yang mengeksplor berbagai jejak sejarah tentang kehindahan kota Jordania seperti Goa Ashabul Kahfi, Laut Mati, Kota Tua Petra, serta makam Nabi terdahulu, seperti makam Nabi Shuaib, serta makam Nabi Yusa alaih salam, nah ini Masya Allah nih. Dari Jordania, tim Islam Itu Indah juga melanjutkan perjalanan menuju tanah para Nabi, yaitu Palestina, di mana begitu banyak pelajaran dan ilmu yang luar biasa dari tempat yang dikunjungi diantaranya Makom Robiatul Adwiah, makom sahabat Nabi yang terkenal yaitu Salman Al-Farisi, dan yang paling penting mengunjungi serta dapat beribadah di Qiblat umat muslim yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa, dan berkunjung ke tempat di mana Rasulullah akan melakukan mi'raj, yaitu Qubah Asyakrah, dan tidak ketinggalan juga mengunjungi kompleks pemakaman keluarga Nabi Ibrahim. Dan penasaran kan hari ini tim Islam Itu Indah akan berkunjung ke negara malam lagi? Nah, tonton terus ya, Islam Itu Indah. Sekarang ajak semua keluarga ya jamaah ya, jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang-bilang, ini danau kan cuma karena airnya asin, karena nanti nggak ada berhubungan sama laut. Dalam juga kan, tapi ini sampai berapa negara gitu ya. Iya, senang banget ya. Masyur, Al-Farisi, Jordan, penasaran. Ini, oh iya jamaah nih, ya kenapa kita masih jalan-jalan di sini ya, setelah kita keluar. Iya kan kita lagi menunggu. Kita jalan-jalan, kita jalan di sini. Oh iya, Alhamdulillah, Alhamdulillah lahkulihal. Kenapa diberikan albatas negara keadaan. Jadi Masya Allah, dikata memang kita harus terpaksa menunggu di sini, karena pada saat perjalanan kita dari Palestina atau Jerusalem menuju ke negara berikutnya itu, ternyata di negara berikutnya perbatasan itu ada kabar. Bahwa? Dikabarkan bahwa banjir 2 meter. Tapi masalahnya kan, kalau kita ambil hikmahnya ya, sebenarnya memang permasalahan ini bukan cuma permasalahan di negara kita doang Ustaz Syar. Kalau banjir atau segala macem yang dinamakan bencana alam, makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, Wala tafulan lalishay'in inni fa'il balikabodan illa ayya sha'allah. Kata Allah, kalau engkau sudah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu besok, tapi engkau harus mengucapkan insya Allah, artinya menyerahkan kepada Allah. Karena ada sesuatu yang out of control, di luar kontrol kita. Seperti ini, kita sudah tetapkan jamnya, kita sudah siapkan berkasnya, bisa sudah aman, segala macem. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki kita sampai di jam berikutnya. Nah, harus menunggu. Harus menunggu. Kita gak pernah tahu inilah yang terbaik buat kita. Kalau tidak kita gak jalan-jalan di sini. Iya dong, tapi enak juga di sini. Enak, kalau kanya. Tapi sambil kita menunggu nih ya, kita bacain aja nih ada sosial media yang masuk nih buat Islam itu indah. Biasanya kalau di Instagram itu anak milenial. Anak milenial, makanya yang jawab juga Ustaznya milenial. Oke siap, bismillah. Kalau yang kolonial duduk dulu kan dia istirah. Oke, kalau gitu langsung aja kita baca nih pertanyaan dari Aretuniknya. Tanya dong Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa sedekah yang kita niatkan untuk anak kita yang masih hidup, agar terjaga dari segala musibah, dan terjaga dari pergaulan buruk bisa terkabul? Atau sedekah itu baru sampai jika orang itu telah meninggal? Oh ini sedekahnya nih kalau bisa kita kasih ke orang yang hidup, meniat. Hidup, bisa gak? Ya, saya bersedekah atas nama Mas Fadli. Iya, anaknya. Misalnya atas nama anaknya. Secara teori Al-Quran, atau secara yang dibawakan oleh Al-Quran dalam surah Ar-Rahman. Kata Allah menjanjikan, bukankah suatu kebaikan, keihsanan itu Allah pasti akan balas dengan keihsanan. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan niat itu pun Allah sudah balas dengan hal tersebut. Cuma lebih bagusnya kalau memang diniatkan seperti itu. Ya Allah saya berbuat baik ya Allah, tolong ya Allah pahalanya mudah-mudahan anakku menjadi seperti ini. Karena memang ada penasekisah yang saya dengar itu, karena memang kebaikannya itu yang tadinya pintu gua tertutup dengan batu jadi terbuka. Itu yang namanya bermunajat atau yang namanya memberikan sesuatu atau menyebut-nyebutkan amalan. Ya Allah saya berada dalam gua ini, saya pernah memberikan susu kepada ibu saya, kalau itu engkau terima ya Allah bukakan pintunya sedikit. Bergerak lagi. Ya Allah saya pernah diajak berzina, tapi saya menolaknya ya Allah. Kalau itu engkau terima amalannya, maka geserkan pintunya tersebut. Maka tergeserlah sampai mereka bertiga keluar daripada gua. Itu artinya bermunajat kepada Allah dengan cara menyebutkan amalan kita yang mungkin hanya Allah yang tahu. Sama seperti ini sedekah. Tapi jangan sampai ibunya nanti bilang ke anaknya, tiap hari aku sedekahin ya atas nama kamu, kamu kok gitu-gitu aja. Hilang dong pahalanya ini. Iya, minta tolong sama Allah. Insya Allah. Oke kalau gitu kita lanjut lagi nih ya. Jadi tadi ingat kalau mau sedekah itu buat anak boleh aja. Insya Allah anaknya dapat, orang tuanya juga dapat. Amin. Nah sekarang kita lanjut lagi ke Iolarus 80. Ini kelahiran tahun 80. Iolarus. Iolarus 80 berarti lebih tua. Belum tentu, siapa tahu nomor rumahnya 80. Tanya dong Ustadz. Yee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wartu-wartu-wartu-wartu. Nah ini gimana sih bentuk jawaban dari sholat istiqoroh. Hah? Soalnya saya tuh sholat istiqoroh agar yakin pada seseorang. Wah ini bener nih masih jomblo nih. Tapi kok kayaknya gak ada tanda-tanda hasil istiqoroh saya ya Ustadz. Sebenernya tanda istiqoroh itu apa aja sih Ustadz. Kalau Ustadz siam istiqoroh sering gak? Belum. Coy ya gimana mau dapet jodoh? Istiqoroh aja belum. Istiqoroh itu biasanya bro. Ada pilihan. Ini gak ada pilihan. Bagaimana mau istiqoroh? Tapi bapak jawab pernah nanya gitu. Bapaknya kamu belum pernah istiqoroh ya? Belum pernah. Kenapa? Emang kamu gak punya C? Enggak ada pilihan pak. Ya udah pas raja kata bapak gitu. Tanda-tanda daripada jawaban istiqoroh. Yang pertama yang paling jelas Masya Allah adalah mimpi. Karena mimpi ini adalah kalau kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau keburukan itu daripada syaiton. Bisa juga yang namanya daripada bunga-bunga tidur. Mungkin dia habis sholat istiqoroh terus tidur. Yang muncul opa-opa Korea. Kayaknya ini jodoh saja ini. Ternyata apa yang terjadi? Karena dia sebelum tidur dia nonton Korea. Nonton K-pop. Jadi opa gangnam style. Opa gangnam style. Itu yang masuk ke dalam otaknya kan. Jadi bunga tidur oleh Allah. Tapi ternyata yang paling jelas adalah mimpi yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Apa maksudnya? Mungkin kita menginginkan si A. Tapi ternyata Allah lancarkan jalannya ke B. Kok kalau sama si A selalu terhalang. Ada aja masalahnya kalau sama si A. Selalu aja ada halangannya. Tapi kalau sama si B kok kecenderungannya ke situ. Lancar terus. Lancar terus. Dan kadangkala kita gak tahu. Allah memberikan jawaban kepada orang berbeda-beda. Tapi yang jelas mimpi itu yang paling terbaik jawabannya. Mimpi yang bagaimana? Yang datang ketika kita tidur dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Berwuduk sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur. Maka insya Allah yang datang bukan bisikan-bisikan syaitan. Tapi ternyata jawaban dari Allah SWT. Nah ini Masya Allah. Jadi bicara masalah tanda-tanda tuh kayak gitu. Jadi bukan yang tanda-tandanya tuh langsung dikasih lihat. Gak juga. Karena ada-ada tuh samar-samar ya. Terus gitu. Ini karena yang kebetulan yang bertanya sepertinya wanita ya kan. Jadi yang mana yang bawa martabak buat nyokap-bokap itu jenis ribadai. Tanda lainnya. Eh sebentar kita cari dulu Ustaz Mulana sama Abim Muhammad tadi kita tinggal di mana tuh. Kita asik jalan-jalan dari tadi mereka berdua di mana. Mungkin ini kali. Dia deket-deket bis atau mungkin deket pantai. Eh jangan dulu. Cepat tau dia mau merasakan mineralnya laut mati. Cucu menengah. Kita cek dulu aja deh. Ya buat jaman yang ada di rumah sekali kita minta doa juga nih. Supaya mudah-mudahan banjir ini cepat surut. Karena perjalanan kita ini sementara ini terhambat oleh banjir untuk ke negara berikutnya. Ya lumayan nih. Kalau banjirnya itu agak surut aja kita bisa lewat. Ya mudah-mudahan ya bismillah ya doain ya biar lancar semuanya. Tapi selalu ada hikmahnya Mas Padri. Dengan tertahan seperti ini kita lihat mana temen kita yang sabar. Mana temen kita yang udah mulai ngobel. Mana temen kita yang udah mulai gelis. Tapi sebelum nyari Ustaz saya mau ke belakang dulu. Udah gak tahan nih. Pengen buang air kecil. Situ kali. Jangan lupa aja semburan ke sana WC. Alhamdulillah jamaah. Akhirnya setelah beberapa jam sempat tertahan akibat banjir di perbatasan kota Mesir. Tim Islam itu indah akhirnya dapat melanjutkan perjalanan menuju perbatasan negara Mesir. Dari Jordania ke perbatasan Mesir. Masya Allah Alhamdulillah ya bayi Allah setempat ketahir kita sampai juga di tempat tujuannya. Senang rasanya sudah ada di musik. Masih reji. Ke jawab kan kita kemana ternyata kita diam musik. Masya Allah sebaliknya perjualannya luar biasa ya. Kalau kita pikir-pikir lagi ternyata dari keluar itu aja masih prosesnya panjang banget. Dan di perjalanan untuk menuju ke sini juga cukup jauh cukup lama. Dan ini luar biasa nya kita berada di sekitaran Gunung Sinai. Nah ini sekarang kita masih membahas tentang tema yang luar biasa juga untuk kita hari ini nih ya. Sumber masalah keluarga. Penghancur keluarga. Sumber masalah penghancur keluarga. Nah ini mohon maaf nih jamaah ya kita agak menggigil sebenarnya karena disini udaranya luar biasa. Apalagi sebelumnya kita sampai sini ya kan. Nah itu minus kayak nol atau berapa. Jadi oh bener-bener masuk kamar. Nah ini kita bicara masalah sumber masalah penghancur keluarga. Nah ini kalau misalnya yang pertama mungkin bisa dijelaskan juga pada jaman nih Bip nih. Ya apa nih Bip? Baik pertama puji syukur lu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita, kaki kita bisa melihat bijak-bijak Nabi Allah Musa alaihi salam. Masya Allah. Nabi Musa Masya Allah kita pandang gunung ini sudah dipandang sama Nabi Musa. Masya Allah. Oleh karena itu, Pala Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita membahas tentang penghancur keluarga. Sumber masalah penghancur keluarga. Sumber masalah penghancur keluarga. Salah satunya yang pertama uang. Aduh. Iya bener juga sih. Iya bener. Ada syiir yang mengatakan. Ada orang mengatakan manusia ini sudah condong. Condong kepada siapa? Kepada orang yang punya zahap. Mas. Kebanyakan manusia itu, sasyam, fadhilah, sama-sama ulangak. Anas gaddhahabu. Condong. Condong kepada mana? Kepada harta. Jadi, inna nas gaddhahabu ilaman indahu zahabu. Kepada orang yang punya harta. Apabila orang itu tidak punya harta, fa'anhun nas gaddhahabu. Manusia akan kabur dari dia. Menurut paling. Bukannya ada itu, akan hilang sepertiga agamanya. Betul. Jadi, harta ini kalau ulama, bahasa ulama mengatakan. Waqalal ulama, ulama mengatakan. Artinya, taruh kau punya tangan ini. Eh, kau punya harta di tangan, jangan di hati. Jangan. Kalau taruh di tangan, gampang dikeluarkan. Kalau di taruh di hati, susah dikeluarkan. Oh gitu. Jadi, buat pemeriksa. Jadi, harta ini jangan dikatakan. Segala-galanya itu harus dengan uang. Sayyidina al-Imam Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan. Kata Sayyidina al-Imam Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan. Apakah keluarga itu dikatakan berhasil. Kalau banyak uang sama banyak anak. Sayyidina al-Imam Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan. Apa? Laysa minal khair. Bukan dikatakan keberhasilan. Orang mengumpulkan banyak harta. Mengumpulkan banyak anak. Bukan dikatakan keberhasilan. Tapi keberhasilan di dalam rumah tangga. An-ya'lumah ilmak wa'amalak. Jadi, kata Sayyidina al-Imam Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan. Yang dikatakan berhasil di dalam rumah tangga. Berhasil di dalam rumah tangga itu. Untuk kita memperbanyak ilmu. Dan mengamalkan ilmu. Oh, ilmu dan mengamalkan. Ilmu al-ya'lumah ilmak wa'amalak. Kita memperbanyak belajar ilmu. Dan mengamalkan ilmu. Jadi, jangan sampai uang ini. Menghancurkan rumah tangga kita. Jangan sampai uang. Bikin anak-anak kita sengsara. Jangan sampai uang. Maksudnya sengsara ini. Sudah uang dibebaskan begitu saja. Atau kalau tidak ada uang. Sudah abang. Apa bahasanya? Abang ditendang. Ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang ditendang. Begitu ya? Ditendang. Ditendang. Jauh kalau begitu. Jadi, artinya. Intinya jangan jadikan uang itu. Segala-galanya buat kehidupan. Betul. Kita bicara masalah mengatasi. Atau mengatur dalam keuangan keluarga ini. Atau mengatur uang dalam keluarga ini. Harus juga dipahami. Benar ya? Guru-guru kita ini. Ustaz Syam. Masya Allah. Dalam Al-Quran pun dikatakan. Karena kecenderungan manusia. Kata Al-Quran memang di dunia ini. Mereka memang berlomba-lomba. Untuk memperbanyak harta. Dan memperbanyak keturunan. Betul. Tapi Allah ingatkan. Itu hanyalah alat-alat. Untuk mencari yang namanya. Keberkahan di dunia. Bukan berarti kita meninggalkan. Yang namanya uang. Akut nasibat menat dunia. Iya. Bukan berarti kita meninggalkan uang. Tapi kita mengambil. Harta tersebut. Untuk kebaikan dunia. Wal akhirah. Yang cuma dunianya saja. Jadi harus diatur banget. Jangan berbicara masalah penggunaan uang. Juga masalah tanggung jawabnya juga. Di akhirah. Segala-seperti ya. Gini. Buat semuanya. Kalau tadi Abib sudah menjelaskan secara keseluruhan. Sekarang kita masuk kepada rumah tangga. Ternyata. Harta itu. Atau uang itu. Bisa menghancurkan rumah tangga. Tapi bagaimana solusinya. Solusinya ada tiga. Yang pertama. Kita harus dalam artian. Mohon maaf. Interveksi diri. Bagaimana nih. Penggunaan uang. Bagaimana. Berapa yang kita dapatkan. Berapa yang kita butuhkan. Kemudian. Mohon izin. Bisa dimusyawarakan. Banyak sedikitnya. Bagaimana cara mencukupinya. Dengan cara bermusyawara. Dengan siapa. Yang kita tanggung. Misalkan istri. Berapa kebutuhannya. Makanya napkah itu tidak pernah disebutkan. Berapa besar menapkah. Napkah itu berdasarkan. Berapa kemampuan. Berdasarkan berapa kebutuhan. Dan berapa kesepakatan. Jadi kembali lagi bermusyawara. Kemudian yang ketiga. Adalah memenuhi hak dan tanggung jawab. Hak siapa. Haknya anak. Jangan sampai maaf. Maaf. Lebih besar. Porsinya kepada orang tua. Lantas anak terabaikan. Dimana ada namanya. Maaf ya. Pengeluaran-pengeluaran. Kebutuhan bulanan. Harian. Bahkan kebutuhan dalam hal pendidikan. Saya rasa semua sudah mengerti. Bahwa sebenarnya. Pengeluaran itu. Ada haknya anak. Dalam harta kita. Makanya dibagi tiga harta. Bagi tiga harta. Harta untuk kebutuhan diri. Kebutuhan keluarga. Dalam hal ini. Anak dan istri. Dan ada juga kebutuhan untuk beribadah. Ataupun bermasyarakat. Makanya luar biasa. Selesaikan permasalahan ekonomi. Tanpa menghancurkan rumah tangga. Nah ini Masya Allah ya. Berjamaah yang ada di rumah juga. Jangan sampai salah pengertian. Karena banyak kita dengar kan ada istilah ya kan. Walaupun memang sudah dijelaskan. Bicara masalah tentang. Jangan terlalu mengutamakan uang. Atau uang itu bukan segalanya. Tapi memang. Ada segalanya itu butuh uang. Nah itu tadi. Segalanya butuh. Jadi artinya bersyukur dan merasa cukup. Bersyukur dan merasa cukup. Kona'ah ini Masya Allah. Jadi supaya kata syukur buat uang itu adalah bagaimana cara menggunakannya. Pokoknya punya satu gunung pengen dua gunung. Punya dua gunung pengen tiga gunung. Pokoknya gak pernah ada habisnya. Kalau kita lanjut lagi nih jamaah ya. Karena masih banyak pemandangan lain yang pengen kita nikmati sama-sama semuanya. Supaya bisa dibagikan buat masyarakat. Supaya ada ketertarikan juga buat datang ke sini. Amin tadi katanya. Bisa memandang Iyan dipandang para Nabi. Masya Allah. Ini Masya Allah. Sentukan nikmatan muda-mata kita menjadi saksi semuanya. Saksi. Gunung Sinai adalah saksi bisu bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak umatnya menuju kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di salah satu sudut gunung Sinai ada sebuah pahatan yang berbentuk patung sapi. Yang dahulunya menjadi berhala sembahan oleh kaum Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah wa jamaah alhamdulillah. Ini yang menarik sekali jadi sejarah buat tiga agama. Agama Islam, Nasrani, dan Yahudi adanya di Gunung Sinai. Pas banget nih di tempat yang sangat bersejarah. Nah ternyata Gunung Sinai itu banyak macam nama ya. Ada yang bilang Tursina, ada yang bilang Sinai, ada yang bilang Tursinai. Ada yang bilang Jambal Musa. Nah ini Masya Allah kita tepat berdiri di sini di mana Nabi Musa menerima wahyu Allah ya. Yang selama 40 hari dia naik ke atas bukit. Dan tiba-tiba dia meninggalkan kaumnya Bani Israel di bawah ini di kompor yang namanya Samiri ya bener ya. Samiri membuat, apa lagi? Enak lembu, lembu terbuat dari emas. Yang bentuknya begini, menganggah. Jadi ketika kena air, udara, angin, bunyi. Karena dia bersuara. Jadi ketika ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, maka orang-orang Bani Israel bikin sapi dan menyembah sapi. Ini Ustaz Syam dalam Al-Quran ada berapa pamat? Dalam Al-Quran ada tiga kali disebut namanya Samiri. Dalam surah Tauhah semuanya. Di antaranya. Sungguh kami telah menguji kaummu Wahai Musa, kata Allah. Setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Nabi Musa marah kepada mereka. Nabi Musa alaihi salam marah kepada mereka. Dia marah kepada Samiri. Lalu bertanya, apa yang membuatmu seperti ini Samiri? Lalu kata Samiri, ya karena saya juga punya kelebihan lah. Jadi dia pengen mengaku Rasul juga. Pengen mengaku Nabi juga gitu. Jadi kayak merasa tersaingi gitu sama Nabi Musa alaihi salam. Jadi karena ada iri hati dengkin buat para milenial yang ada di rumah juga. Kita bisa naik bukan karena sensasi, kita bisa naik karena prestasi. Allah memilih orang-orang itu. Bukan karena sensasi, tapi karena prestasi. Bisa dilihat buktinya itu ada situ di atas. Ini dia. Itu ada patung sapi, pahatan seperti itu. Lihat ada kakinya masih. Sini mido, ini gait kita sini. Mido. Oh ini mido. Masih bisa bahas Indonesia. Ini pahatan alam yang ada di sini. Ini sudah lama mungkin dari zaman Nabi Musa alaihi salam. Dari zaman Nabi Musa sekitar 3.000 tahun. Ya sekitar 3.000 tahun. Ini menurut pesan Nabi Musa alaihi salam yang dilahirkan di negara Mesir. Dari keturunan Banu Israel. Banu Israel. Dan sebelum Nabi Musa alaihi salam, Banu Israel pernah tinggal di negara Mesir selama 400 tahun. Oh iya. Ini dari zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Anaknya Nabi Ya'qub yang dijual di seorang Mesir menurut pesan Nabi Yusuf. Jadi 400 tahun sebelum Nabi Musa alaihi salam. Banu Israel sudah tinggal di sini. Sudah tinggal di sini. Ini menurut pesan Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf yang dijual di seorang Mesir dibesarkan di negara Mesir. Pada waktu kelaparan yang terjadi di negara Mesir. Waktu paceklik. Iya. Terus Nabi Yusuf alaihi salam mendatangkan keluarganya semua dari Tanah Kanaan. Semua dari Nabi Allah Ya'qub. 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 Kemudian dari Tanah Kanaan mereka tinggal di Mesir selama hampir 400 tahun. Kemudian mereka keluar dari Tanah Mesir dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya'qub. Nanti kita lanjutin lagi. Perbincangan ini makin menarik nih. Ini Masya'Allah. Jadi jamaian di rumah ikuti kita aja. Karena kita tidak bicara aja tapi ada fakta. Betul. Sambil melihatkan ada bukti-bukti yang autentik yang ada di Mesir ini. Ini Masya'Allah. Kita jalan lagi. Kesebelah sana kayaknya enak tuh. Iya. Itu tuh ada apaan gitu. Kita lihat di sana. Ada masih ada dua tempatnya. Ada yang bisa diceritain. Di mana lagi? Yuk. Tidak jauh dari Gunung Sinai terdapat sebuah makom atau tempat beribadah dari saudara Nabi Musa. Yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah. Yaitu Nabi Harun alaihi salam. Dan diantaranya pegunungan-pegunungan Sinai ternyata di kawasan pegunungan Sinai ada Katerin, ada Sinai, Katerina, Santa Katerina. Ternyata di sini juga ada makam Nabi Harun. Tapi makam bukan kuburan, makam tempat ibadah lah boleh dikatakan. Nah sebelah itu, sebelah bangunan seperti kayak sumur itu sebelah ada rumah kecil. Rumah kecil itu kanisa gereja. Rumah kecil itu gereja. Jadi disilah Nabi Harun alaihi salam, kalau bahasa Arabnya maqam, maqam itu ya bisa jadi tempat dia beribadah. Karena Masya Allah ini adalah sebagian daripada warak atau kehatian-kehatian dalam hal memastikan sejarah Habibiyah. Tidak berarti mereka menutupi sejarah tapi berarti mereka kehatian-kehatian. Takutnya kalau kita mengatakan ini kuburannya ada yang menyembah lah. Ada yang datang kita minta ke kuburannya. Tapi kita mengatakan bahwa ini tempat ibadahnya. Masya Allah pernah bermukim di sini, maqam di sini. Masya Allah dan pernah melihat gunung-gunung ini dan kita juga hari ini menyaksikan. Wa man yu'addim sya'air Allah fa'innaha min taqwal kulub. Ini syi'ar-syi'arnya Allah SWT. Tanda-tanda kehebatan Allah SWT. Kita ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW pada saat kita lagi melihat pemandangan yang indah ini yang pernah dipandang oleh para Nabi itu pun dapat pahala. Ini mudah-mudahan jam main di rumah juga walaupun gak ambil secara langsung ya. Lihat dari tayangan juga Allah mudah-mudahan kasih pahala juga. Ya jelas kita bersyukur bisa berada di tempat ini. Tempat dimana pernah para Nabi menjejaki tempat ini. Pernah berkumpul di sini. Bahkan pernah menjadikan pembelajaran besar buat kita. Bahwa yang kita baca dalam sejarah, yang kita baca dalam Quran ada faktanya. Ya jelasnya seperti itu. Jadi buat anak-anak di rumah jadi pembelajaran juga ya. Nah kalau belajar harus praktek. Luar gitu. Harus praktek. Prakteknya itu maksudnya dengan melihat secara langsung fisiknya. Kayak gini kita sekarang ini. Jadi ada perasaan gimana ya kita merasakan suasana yang luar biasa. Nah sekarang dari Shamsi sebenarnya kalau misalnya kayak kita jalanin atau kita praktekin gitu. Yang jadi pelajaran untuk milenial. Langsung kita menyadari bahwa ternyata ilmu itu gak gampang nyampe kepada kita. Mungkin waktu dulu sekarang kita kesini pakai sarung tangan. Pakai kot, pakai apa segala macam. Tapi bayangin ketika Allah SWT memberikan wahyu kepada nabi-nabi yang mungkin pakaiannya terbatas dulu. Dengan kuliah asli, jalan ke waki. Dan mereka yang berjasa sehingga ilmu itu datang kepada kita. Dan pas kiren panas-panas banget, kiren dingin-dingin banget. Ini Masya Allah gue bayangkan nih. Dan mereka sama dahulu lebih banyak berjalan di malam hari. Di banding siang hari karena parkour, cuaca yang begitu kering. Dan juga satu lah sih mereka lihat bintang. Oh iya. Jadi untuk penunjuk jalan itu barangnya lihat bintang. Ya GPS-nya ya. Penunjuk jalannya. Seolah itu ada di sini. Seru-seru Masya Allah. Senang banget. Kita lanjut lagi nih. Benar-benar kita lagi sama-sama praktek. Bagaimana kita praktek lagi ya. Kita lihat juga tempat-tempat yang bersejarah di sekitar sini lagi. Sama-sama kita jalan lagi, Bip. Oke. Ayo. 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 Ayo.